Isu rumah tangga Sarini dan Reno Barak makin panas, ayah angkat sibuk bongkar Aisyar Rani. Dia suka memaksa lelaki untuk... Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan banyak sekali netter yang menduga bahwa semua foto mesra sang inces adalah hasil editan semata. Aisyar Rani yang merupakan adik sekaligus manajer Sarini bahkan kini ikut terseret. Berdasarkan cerita Liu Hakka atau yang akrab di sapa Papa Lauren, Aisyar Rani memalsukan alat tes kehamilan agar dapat menikah dengan suaminya sekarang Jeffrey Giovanni. Papa Lauren memang tidak menyebutkan nama Sarini dan Aisyar Rani secara gamblang. Namun dari ciri-cirinya kuat dugaan apabila pria yang mengaku ayah angkat Sarini itu sedang membicarakan Aisyar Rani. Sang putri Sarini pernah mengatakan kepada saya bahwa adik perempuannya sebelum melangsungkan pernikahan sang adik telah berpura-pura hamil untuk muda memaksa lelaki yang sekarang menjadi suaminya. Agar bersedia menikahinya, tulis pengakuan Liu Hakka yang dikutip akun etlambe underscore danu underscore ofisial 99. Tentu saja sang adik Aisyar Rani yang merangkap sebagai manajer sang putri Sarini saat itu tidak dalam kondisi hamil. Merupakan kutipan yang menguatkan dugaan bahwa Aisyar Rani yang sedang dibicarakan Papa Lauren. Aisyar Rani lantas dinikahi Jeffrey Giovanni pada 2012 silam. Tidak berapa lama setelah menikah, sang adik dengan mudah mengatakan bahwa dia mengalami keguguran. Lanjut Papa Lauren yang mengaku mendengar cerita tersebut langsung dari mulut sang putri. Seperti diketahui Papa Lauren sempat viral karena berbagi cerita yang diakuinya didengar langsung dari Sarini. Di sisi lain, anak kandung Papa Lauren telah menegaskan bahwa apabila cerita-cerita tentang Sarini dari sang ayah tidak benar. Anak kandung Papa Lauren sendiri merupakan sahabat Sarini. Hanya saja cerita Papa Lauren masih banyak dipercaya hingga sekarang. Padahal postingannya so agamis banget, ternyata masa lalunya kelam juga. Sinder akun etliza, katanya keluarga soleha, kuat agamanya dari kecil komentar akun etsalim. Sarini Nihil, mesranya Reno Barak, puji luna maya ke tinggi langit kanan dua awal ini. Paling saya suka, polemik rumah tangga Sarini memang tidak lepas dengan kisah percintaan masa lalu Reno Barak. Sebelum menikah dengan Sarini, Reno Barak memang sempat terkenal ketika berpacara dengan artis cantik luna maya. Diduga, ditikul, nyatanya memang Reno Barak menikah dengan Sarini setelah berpisah dari luna maya yang menjalin hubungan asmara selama lima tahun. Sejak itu tidak jarang pemberitaan negatif terhadap Sarini marak bermunculan. Begitu juga, dengan Reno Barak, salah satunya adalah saat dia memuji sosok luna maya ketika itu. Adil dalam acaah hitam putih yang dipandung dedikot busje. Suami Sarini tuh akui sosok luna maya sebagai wanita hebat. Perempuan yang memiliki jiwa yang kuat dan sangat baik hati. Ucapnya. Bahkan saat itu dia menyukai satu hal yang ada dalam sosok artis cantik berdarah Bali ini. Yang paling saya suka itu dia kalau bantu orang gak pernah mikir dua kali. Ketika ditanya dedikot busje, apakah itu jadi alasan dia mencintai luna maya? Suami Sarini tuh pun menjawab dengan lugas. Ya, salah satunya pasti jawab Reno Barak. Sekarang rumah tangga mereka konon sedang berada di ujung tanduk. Lantaran adanya keretakan hubungan keduanya. Seakan tidak bisa diredam kabar burung perceraian keduanya. Bahkan tidak akan lama lagi. Meskipun Sarini dan Reno Barak masih membagikan foto dan video bersamanya di Singapura dan Jepang. Disebut sudah pisah ranjang gegara ditendang keluarga Reno Barak. Sarini kedapatan terpaksa tidur di tempat ini. Astaga. Gonjang ganjang rumah tangga Sarini dan Reno Barak ini ramai menjadi perbincangan. Dugaan makin diperkuat lantaran muncul satu persatu fakta. Soal hubungan mereka yang dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Wanita yang akrab di sapa Inces dikabarkan sudah pisah ranjang hingga ditendang oleh keluarga Reno Barak. Baru-baru ini terkuat nasib ilusi Inces yang harus terpaksa tidur di tempat ini. Setelah pernikahannya dikabarkan karam, Sarini dikabarkan terpaksa numpang tidur di kamar salah satu staffnya. Hal tersebut dibocorkan akun at only underscore will never date belum lama ini. Sontak kasih Sarini yang bisa ranjang dan terpaksa tidur di kamar salah satu staffnya seketika mengundang reaksi banyak orang. Terus nanti mereka sekamar. Tanya-tanya, enggak, nah ini, aku mau nanya lupa tadi. Pada tahu enggak kalau mereka enggak sekamar? Ungkatnya dikutip our story dalam akun Instagram at only underscore will never date. Wanita 42 tahun itu nampak tidak canggung tidur di salah satu kamar staff Reno Barak. Antara sewa sendiri atau numpang di kamar staff ujarnya menambahkan. Di sisi lain, bermus kabar yang menyebuki kakak-kakak Isharani itu sudah dilepek keluarga Reno Barak. Lantara tidak pernah terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Tiap acara keluarga enggak diajak tahu-tahu siap dengan koper dan paperback sobek. Sampai udah tahu kok ada paperback sobek staffnya atau yang bantu-bantu keluarga udah kayak gedeg sambungnya. Namun, sering dengan berhampusnya kabar kerenggangan hubungan dengan sang bertuah sering ini hingga kini masih memilih ungkang. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!